Di Desk Ketahanan Pagan dan Holtik Kultura Tembu menyebut, kebutuhan beras jelang natal dan tahun baru mencapai 22.000 ton. Kadis TPH Kapolai Tembu memastikan bahwa ketersediaan beras masih ada. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri seputar Jambi malam ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel Youtube Jambi TV. Mewakil tim redaksi yang bertugas, saya Zeli Tawati, pamit unduriri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jambi TV, kebanggaan kita. Di Desk Ketahanan Pagan dan Holtik Kultura Tembu menyebutkan, kebutuhan beras untuk bulan Desember mencapai 22.000 ton. Jumlah ini tentu tidak akan mampu dipenuhi oleh petani padi di Kabupaten Tembu. Kadis Tanaman Pagan dan Holtik Kultura Tembu, Zia Di mengatakan, dirinya tidak khawatir. Pasalnya Bulog mempunyai cadangan beras yang cukup, karena pemerintah pusat telah melakukan impor beras. Kita beras kita kemarin itu kondisi nyaman, apalagi yang di Bulog, ya saya baca berita kemarin, impor sudah masuk. Nah, karena CPP itu cadangan beras pemerintah itu di Bulog. Tonasi yang kita butuhkan, berapa tonnya di Desember ini? 22.000 kalau tidak salah, saya lupa. Sekitar rendah ya? 22.000 ya kebutuhan memang ya? Tukup satu bulan. Nah, tapi kan di tingkat petani yang punya padi sawah berasnya ada. Nah, sampai hari ini itu di kondisi di stok di tingkat pasar dan stok di tingkat Bulog, Alhamdulillah masih aman. Zia Di mengaku Pemkap Tembu tidak mampu memenuhi kebutuhannya pada bulan ini, dikarenakan gagal panen atau fuso dampak dari El Nino pada bulan September lalu. Pemkap Tembu telah menyiapkan benih padi jika petani akan melakukan penanaman pada bulan ini, karena Pemkap mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan untuk tahun 2024, Pemkap Tembu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga tidak perlu khawatir petani akan menanam padi pada bulan ini maupun tahun depan.